Assalamualaikum Wr Wb Sahabat sahabat para pacinta atau sanaji Kembali lagi bersama Hunter Pusaka Yang baru bergabung saya persilakan Untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya Teman teman Saya berada di belakang rumah Dan saya akan mereview satu keris yang Menurut saya cukup langka Dicari oleh para kolektor Dan para Pak kris di Nusantara ini Pak kris itu Sebutan dari Seorang yang Menghobi Sebuah pusaka kris teman teman Jadi penyebutannya pak kris Oke langsung saja teman teman sekalian Ini adalah krisnya Kalau kita bicara masalah Warangkanya Saya kira Biasa-biasa saja teman teman Kayu timongo tapi tua Dan di belakang ini Yang perlu diservis lagi Ini teman teman Agak kerowak Saya kira ini adalah Perbuatan rayap teman teman Oke kalau satunya ini Ini ikut nongol juga Cuma memperkenalkan saja Ini adalah Kujang Pak Jajaran Dan ditengarai bahwa Kujang ini adalah Buatan dari Empu Nyi Sombro Karena Pada bagian wilah Ini terdapat Sebuah picitan-picitan Yang konon katanya Dulu Nyi Sombro itu Membuat Satu keris Atau pusaka Dan juga Beberapa pusaka lainnya Membuat dengan tangannya Teman teman Konon mitologinya Seperti itu Dengan memijat-mijat Pada bagian Wasi Yang diwasuh Dan Yang masih Meleleh Seperti itu Yang besinya tidak padat Karena waktu Pemanasan itu Terjadi Suhu yang sangat Panas teman teman Namun pada ceritanya Konon Empu Nyi Sombro Itu Memijat-mijat Sehingga Terjadi timbul Picitan Nah jadi Disebut Ada picitannya Ini Satu Jadi kayak bergelombang Seperti itu Teman teman Oke Ini adalah Kujang Namun saya akan Membahas pada Kerisnya saja Teman teman Itu perkenalan saja Jadi ini adalah Bagian warangkanya Bagian warangkanya Terlihat Wow STW STW itu Sebutan di Para pakeris itu Setengah tua Coba mari kita buka Teman teman Kalau gayanya Gaya bancihan Surakarta Mari kita buka Sama-sama teman teman Bismillahirrahmanirrahim Wow Kesan pertama Yang akan Kita lihat Pada kegagahan Keris ini Teman teman Lalu Apa nama Dapur keris ini Pasti itu Yang ada Di benak anda Maka Keris ini Ya Adalah Dapur Panjinom Bertangguh Mataram Senopaten Dan Berpamor Ngulit Somongko Saya akan ceritakan Bagaimana Filosofi Tentang Ngulit Somongko Juga Juga ada pada Panjinom Oke Tampilannya Seperti ini Teman teman Oke ya Cukup jelas ya Ini merupakan Warangan lama Jadi Pada bagian Wilah Masih terdapat Tayangan Tayangan Seperti itu Teman teman Atau Karat Karat Yang masih Menempel Panjinom itu Dikenal dengan Salah satu Keris yang memiliki Bentuk Yang lurus Seperti ini Merupakan Salah satu Benda pusaka Yang cukup Dicari oleh Para kolektor Teman teman Bentuk Bentuk Dari keris Pusaka Panjinom Ini Seperti Membungkuk Dan Mempunyai Ukuran Panjang Ataupun Sedang Kalau pada Keris ini Termasuk Panjangnya Sekitar 38 cm Teman teman Ini Tergolong Keris yang Cukup panjang Bisa Dikatakan Keris yang Cukup panjang Sedangkan Untuk Permukaan Bilahnya Itu Gigir sapi Pada Bagian Tengah Ini gigir Sapi Atau ada Odo-odonya Ini teman teman Ketika kita Lihat dari Samping Seperti ini Ya Tegak Lurus Seperti ini Maka Akan terlihat Gigir sapinya Ini gigir Sapi Teman teman Atau Timbul pada Bagian Tengah Itu Odo-odo Oke Keris Panjinom Ini Bergande Polos Menggunakan Odo-odo Yang tadi Saya sebutkan Sogoan Rangkap Seperti ini Ya Gusen Dan ada Tikal Alis Ini adalah Tikal Alis Selain itu Panjinom Juga Menggunakan Serawean Serta Gereneng Seperti ini Keris Pusaka Panjinom Teman teman Dipercaya Oleh Orang Zaman Dahulu Sampai Saat ini Bahkan Sebagai keris Yang memudahkan Untuk Mencari Rezeki Bentuk Dari Keris Pusaka Panjinom Ini Cukup Unik Teman teman Dimana Bentuk Kotak Menyimbolkan Suatu Kateraturan Kesederhanaan Dan Keamanan Bentuk Segitiga Melambangkan Sebuah Energi Keseimbangan Ilmu Pasti Agama Dan Hukum Sedangkan Bentuk Lingkaran Melambangkan Komunitas Keutuhan Perubahan Persahabatan Dan Keamanan Itulah Filosofi Makna Daripada Keris Panjinom Atau Keris yang berdapur Berbentuk Panjinom Lalu bagaimana Kalau pada Pamor Ngulit Semongko Ini Jadi Pamor Ngulit Semongko Karena Garis Ya Jadi Garis Motif Motifnya Itu Sama Dengan Ngulit Semongko Atau Kulitnya Semangka Ini Adalah Satu Contoh Tradisi Di Masa Lalu Jadi Untuk Menamai Segala Sesuatu Bentuk Benda Baru Dengan Mengambil Analogi Dari Unsur Alam Atau Yang ada Di Sekitar Itu Kalau Orang Di Jaman Dahulu Sehingga Analoginya Pada Benda Pada Suatu Alam Pohon Pohonan Pada Buah Buahan Dan Lain Bahkan Pada Bagian Hewan Tertentu Juga Ada Analogi Tertentu Pada Penamaan Suatu Pusaka Jadi Adalah Tradisi Masa Lalu Dari Semua Suku Bangsa Di Dunia Bahkan Jadi Bukan Hanya Di Jawa Untuk Membaca Dan Berusaha Memahami Segala Sesuatu Yang Ada Di Alam Dan Lingkungan Sekitarnya Sebagai Petunjuk Dari Yang Maha Kuasa Lalu Dijadikan Sebuah Pengalaman Pakem Perimbon Kebiasaan Adat Falsafah Atau Filosofi Sebagai simbol Dan Menjadi Sebuah Ilmu Pengetahuan Jadi Kemungkinan Adalah Bentuk Gambaran Pamor Sudah Jadi Baru Dinamai Sesuai Dengan Apresiasi Atau Ilham Atau Motif Yang Terlihat Tapi Juga Memiliki Simbol Makna Yang Dalam Dan Luhur Menyangkut Kehidupan Kegiatan Atau Status Manusia Sosial Di Zaman Dahulu Jadi Berarti Chris Berpamor Berpamor Ngulit Semongko Ini Merupakan Chris Pamor Yang Tidak Direncanakan Atau Tiban Teman Teman Dalam Beberapa Buku Pakam Berkerisan Chris Ngulit Semongko Diambil Dari Sebuah Makna Semangka Yang Merupakan Buah Yang Sangat Manis Dan Merupakan Banyak Unsur Cairnya Unsur Airnya Teman Teman Dan Kita ketahui Bersama Bahwa Air itu Adalah Satu Sifat Air Yang Sangat Bermanfaat Bagi Manusia Tentunya Makna Daripada Ngulit Semongko Lebih Kepada Status Sosial Pergaulan Suka Disukai Orang Dalam Seki Persahabatan Dan Juga Kerejikian Akan Berpengaruh Dari Sisi Tua Ngulit Semongko Oke Terima kasih Yang sudah Menyimak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Terima kasih